Sama Tina kan masih baik-baik aja, kita masih satu rumah. Waktu itu saya juga sudah sempat ngomong kalau memang makan bareng, ngobrol bareng sama anak-anak. Ternyata masih tinggal serumah, proses perceraian Tina Kana dan Kenang Mirdat sudah berjalan. Gugatan cerai antara Tina Kana dan Kenang Mirdat kini sedang diproses di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun, diketahui ternyata keduanya masih tinggal dalam satu atap dan kerap menghabiskan waktu bersama dua anak mereka. Alayalaf Mintikana Mirdat dan Aluna Laila Mirdat. Hal ini diungkap oleh Kenang Mirdat kepada awak media beberapa waktu lalu. Sama Tina kan masih baik-baik aja, kita masih satu rumah. Waktu itu saya juga sudah sempat ngomong kalau memang makan bareng, ngobrol bareng sama anak-anak. Saya sama Tina kan masih baik-baik saja ya. Kita masih satu rumah. Waktu itu saya juga sudah sempat ngomong kalau memang makan bareng, ngobrol bareng anak-anak masih baik-baik ungkap Kenang Mirdat. Kenang menyebut bahwa Tina Kana, wanita yang telah ia nikahi selama 12 tahun lamanya tersebut juga masih menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Demikian pula dirinya yang masih tetap menjalani perannya sebagai suami dari wanita bernama lengkap Dwi Jayanti itu selama belum ada putusan cerai dari pengadilan agama Jakarta Selatan. Dia masih melaksanakan tugasnya sebagai istri saya, begitu pula saya masih menjalankan tugas saya sebagai kepala rumah tangga, jelasnya. Putra dari mantan pasangan suami istri, Jamal Mirdat dan Lydia Kandow ini mengaku masih terus berusaha untuk menyelamatkan rumah tangganya. Ia bahkan mengaku selalu berusaha membicarakan permasalahannya dengan sang istri. Sekarang itu saya lagi mau coba banyak ngobrol sama Tina deh, kenapa sih ada apa kok jadi besar begini? Tutur Kenang, Kenang menyebut tidak ada yang bisa dilakukan darinya karena keputusan gugatan cerai ada di tanggan Tina, yaitu keputusan Tina, bukan keputusan saya, kata Kenang. Saya mah mau gimana lagi, terima-terima aja, lanjutnya. Saya juga hampir tiap malam sama Tina ngobrol, tapi mungkin belum bisa ngobrol yang dalam karena tiba-tiba ada anak-anak atau apa. Obrolannya suka keputus di tengah, butuh proseslah, tutupnya. Lydia Kandow akhirnya juga ikut buka suara menanggapi kasus perceraian anaknya tersebut. Ia berharap masalah antara Tina Kana dan Kenang Mirdat tersebut dapat menemui jalan yang terbaik. Kenang cintanya besar banget ya ke Tina, sampai dengan kemarin aja masih bilang, Nang udah terima kenyataan gitu, Kenang bilang sebelum ketok palu Tina masih istriku, ungkapnya. Mudah-mudahan semuanya baiklah. Maksudnya berujung dengan baik walaupun berpisah, tapi sampai kapanpun juga Tina tetap jadi anaknya tante, jelasnya. Sebelumnya diberitakan, Tina Kana telah mengajukan gugatan cerai kepada Kenang Mirdat setelah 12 tahun berumah tangga dan memiliki anak. Pada hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021, dengan nomor perkara terdaftar 2.982, garing pdt.g, garing 2021, garing pa.js. Kenang dan Tina dijadwalkan untuk menjalani sidang perdana pada tanggal 21 September tahun 2021 nanti. Kabar perselingkuhan sebelum Kenang digugat Tina memang cukup mengejutkan. Pasalnya selama berumah tangga, keduanya cukup adem ayam menunjukkan kemesraannya di media sosial. Isu adanya perselingkuhan itu dimulai dari postingan seseorang di sebuah akun Instagram yang diunggah ulang oleh beberapa akun gosip baik di Instagram atau Twitter. Dalam isu yang beredar, Kenang Mirdat sampai menjadi adu jotos dengan sosok pria yang diduga selingkuhan istrinya karena mendapati Tina sedang berciumar. Terima kasih telah menonton!